Pemirsa lima terdakwa kasus penipuan yang merugikan Pertamina EP sebesar 4 juta dolar Amerika menjalani sidang tuntutan. Kelimanya dituntut berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Lima terdakwa kasus penipuan yang merugikan Pertamina EP sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Jambi pada kemisi yang 13 Januari 2022. Kelima terdakwa yakni Andianto, Levinson, Surono, Dadang, dan Boy dituntut dengan tuntutan yang berbeda. Andianto dituntut paling tinggi dengan hukuman 6 tahun penjara, Dadang, dan Boy dituntut 4 tahun penjara, Surono 3 tahun, dan Levinson 1 tahun penjara. Dari lima terdakwa tersebut terdakwa Dadang mengajukan nota pembelaan atas tuntutan 4 tahun penjara. Menurut penansiat hukum Dadang ada beberapa fakta persidangan yang luput dari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan. Berapa? Masih ada nilai-nilai keadilan yang belum berpihak pada klien kami. Untuk itu kami akan membacakan atau membuat kledoy atas tuntutan Wadadang pada tanggal 17 nanti insya Allah. Bang itu ketuntutannya beda-beda, itu apa yang perannya beda-beda? Ya kalau kita lihat ya dari fakta-fakta persidangan dan keterangan-keterangan para saksi, peranan dari kelima ini memang berbeda-beda. Sehingga memang mungkin Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan ini juga berbeda-beda.